Kita beralih ke kasus misteri kematian Vina dan Eki. Kuasa hukum Pegi Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda, Jawa Barat. Pasalnya, ia menilai Pegi bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Irianti, meyakini Pegi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Pegi di Bandung saat peristiwa terjadi. Selain itu, tim kuasa hukum Pegi belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda, Jabar. Sementara terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Pegi Setiawan telah menyiapkan sedikitnya sebanyak 10 saksi ahli. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus menggampingi Pegi Setiawan pada saat rekonstruksi. Dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Pegi Setiawan tidak tahu menahu. Dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan.